Pemintaan Yudho itu disampaikan ke pusat Pen TNI Laksda Julius Wijoyono kepada wartawan pada Senin 28 Agustus 2023 Julius menegaskan praka RM pasti dipecat dari instansi TNI Saat ini praka RM masih ditahan Pemdam Jaya Untuk diperiksa terkait kasus penganiayaan berujung kematian korban tersebut Sebelumnya Komandan Pemdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdwe B. Anwar menyatakan Ada tiga anggota yang terlibat dalam dugaan penganiayaan itu Satu diantaranya adalah anggota Pasukan Pengamanan Presiden Pas Pampres berinisial praka RM Tiga anggota TNI itu telah ditetapkan sebagai tersengka dalam kasus tersebut Ikuti terus berita tua lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih